Pemirsa Ibu Mula tersangka pelecehan belasan anak di Jambi hingga kini masih diobservasi dari tim Rumah Sakit Jiwa. Polisi masih mendalami aduan tersangka yang justru mengaku sebagai korban. Sebelum ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pelecehan terhadap belasan anak, YS ternyata aktif di media sosial. Video unggahannya itu kini menjadi sorotan warga net. Sementara itu polisi menemukan puluhan video dan foto porno koleksi YS. Video dan foto yang sempat dihapus itu kerap ditunjukkan tersangka kepada anak-anak sebelum pelecehan seksual terjadi. Berdasarkan pengakuan suami, tersangka diduga memiliki perilaku seks menyimpang. Saat ini ibu anak satu itu masih diobservasi tim Dokter Rumah Sakit Jiwa Jambi. Dugaan perilaku yang melimpang, kemungkinan ada dugaan juga tentang kejiwaan dari si tersangka. Kasus pelecehan seksual terhadap belasan orang anak di bawah umur di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi, terbongkar setelah pelaku membuat laporan ke polisi. Ia mengaku telah diperkosa para korbannya. Sebelum membuat laporan ke polisi, ia sempat melukai dirinya. Pelaku bahkan mengancam menganiaya dan membunuh anaknya jika suami tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Setelah dilaporkan balik, terkuat ada 17 anak yang menjadi korban. Terdiri dari 11 laki-laki dan 6 perempuan. Kini para korban telah menjalani pendampingan trauma di panti sosial. Dari Jambi, Tim Liputan I News melaporkan.